Halo guys, gue Antone Golan, apa kabar semuanya? Di video kali ini gue akan share beberapa gadget yang gue pake sehari-hari. Dari semua gadget yang udah gue review, unboxing, dan juga gue cobain, biasanya ada beberapa gadget yang gue suka, dan akhirnya gue keep, dan gue pake sampe sekarang. Dan di video kali ini gue akan share 5 gadget yang gue pake sehari-hari, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat temen-temen yang pengen belanja gadget dari rumah. Nah sebelum kita mulai, gue mau bilang kalau video ini disponsori oleh Shopee. Sekarang di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale, disitu ada gratis ongkir 0 rupiah, ada ekstra 100 voucher, pasti diskon 50%, dan diskon elektronik premium 1 miliar. Jadi kalau kalian cari produk-produk elektronik, langsung aja carinya di Shopee. Oke sekarang kita lanjut, pertama-tama gue bahas barang yang udah gue pake cukup lama ya, hampir sekitar 3 tahun. Ini gue beli di awal tahun 2017, dan namanya adalah Y-Light Bulb RGB. Tadinya gue pengen beli PiliVue, tapi karena PiliVue itu mahal harganya ya, dan waktu itu budget gue juga nggak banyak, akhirnya gue cari alternatif, dan akhirnya dapet Y-Light Bulb RGB ini. Dulu gue beli ini untuk lightning background video, tapi setelah setahun pake, ternyata gue juga bersuka, dan akhirnya sekarang udah punya 4 di rumah. Dua untuk background video, dan satu lagi di kampung kamar, dan satu lagi untuk di living room. Gue suka ini karena dia bisa dikontrol via aplikasi, jadi bisa dimatiin kapan aja, bisa dihidupin kapan aja, dan bisa diganti-ganti warnanya. Mau putih doang, atau warna-warna lain juga bisa. Atau mau dibuat berubah-ubah terus, warnanya juga bisa. Dan tingkat kecerahan juga bisa diatur-atur lewat aplikasinya. Terus harganya sekarang juga udah lebih murah ya, dulu pas pertama kali beli, harganya sekitar 250 ribu, tapi sekarang di Light Official Store, harganya udah lumayan turun. Terus udah versi barunya juga, jadi harusnya lebih bagus. Gue rasa ini bisa jadi rekomendasi yang bagus, buat temen-temen yang nyari smart lamp, untuk di kamar, atau di ruang TV, atau di tempat yang lain-lain. Apalagi buat temen-temen yang pengen beli PiliVue, tapi budgetnya nggak terlalu cukup, gue rasa ini alternatif yang bagus banget. Oke guys, bareng berikutnya yang kita bahas adalah Samsung Galaxy Buds. Dan ya, ini adalah TWS-nya Samsung, yang gue beli karena daily driver gue sekarang, Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, nggak punya headphone jack. Pas pertama kali beli, ini harganya sekitar 1,5 juta, tapi sekarang harganya udah mulai turun di 1,3 jutaan doang di Shopee. Dan setelah gue cobain, ternyata gue lumayan suka dengan suaranya, dan cukup betah pake ini sampai sekarang. Dan alasan kenapa gue betah pake ini sebenernya ada banyak. Yang pertama itu karena baterainya. Baterainya awet, bisa dipake sekitar 5 jam lebih, dan dia bisa di-charge dengan wireless power share dari Samsung Galaxy Note 10 Plus. Dan itu lumayan ngebantu banget, karena ini sering banget lo bet pas di luar rumah, karena gue lupa nge-charge. Jadi tinggal gue tempel aja di HP gue, di Samsung Galaxy Note 10 Plus, hidupin wireless power share-nya, taruh di dalam kantong, dan biasanya pas pulang, ini udah bisa gue pake lagi, karena baterainya udah ke-charge. Terus, dia juga punya fungsi gesture yang bagus banget. Desainnya cakep menurut gue, dan yang terpenting, ini suaranya gue suka. Untuk watch audionya, mungkin ini agak subjektif ya, karena selera audio orang itu kan beda-beda. Tapi untuk harga 1,3 juta, untuk bass, vocal, dan clarity-nya, gue bisa kasih nilai 8 dari 10 untuk Galaxy Buds ini. Dan ya, karena suaranya bagus, dan fitur-fiturnya cakep, akhirnya ini TWS yang paling sering gue pake sampai sekarang. Selain Galaxy Buds, sebenernya ada satu TWS lagi yang gue sering pake juga, dan itu adalah Realme Buds Air. Inilah TWS yang udah gue review sekitar 2 bulan lalu. Awalnya gue nggak kepikiran bakal pake ini, karena gue pikir gue udah puas dengan Samsung Galaxy Buds. Tapi setelah gue pake selama beberapa hari, ternyata kualitasnya bagus juga, dan akhirnya gue pake sampai sekarang. Walaupun sound quality-nya nggak setara dengan Samsung Galaxy Buds, sound quality dari Realme Buds Air ini ternyata bagus juga. Mungkin kalau mau dikasih rating, sound quality-nya bisa gue kasih nilai 7 dari 10. Tapi alasan kenapa gue sering pake TWS ini, adalah karena level latency-nya itu kecil banget. Dan karena latency-nya kecil, ini biasanya jadi pilihan gue untuk streaming film, atau main game dari smartphone. Karena jeda suara dari game dan film di smartphone kita itu, bakalan nggak terlalu terasa kalau pake earphone ini. Selain latency-nya kecil, dia juga punya banyak fitur, seperti auto-pause, terus juga fungsi gesture-nya juga oke. Bodinya compact, dan dia juga udah support wireless charging. Jadi kita bisa nge-charge ini dengan Galaxy Note 10+, mirip dengan Galaxy Buds. Jadi kalau lo bet, ini bisa langsung di-charge pake wireless power share-nya Samsung Galaxy Note 10+. Harian sendiri menurut gue nggak terlalu mahal ya. Ini harganya dijual seharga 800 ribuan, dan ini memang cocok banget buat nonton film, dan main game di smartphone, karena latency-nya tadi memang lebih bagus dari Galaxy Buds. Tapi kalau kalian memang ngincar sound quality, gue saranin ambil Samsung Galaxy Buds aja, karena sound quality-nya memang lebih bagus di Samsung Galaxy Buds. Oh iya, semua barang yang gue bahas di sini, link-nya udah gue atur di kolom deskripsi, dan sekali lagi gue mau ngingetin, kalau sekarang di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Shell. Di situ ada galas ongkir 0 rupiah, extra 100 pocar, pasti diskon 50%, dan diskon elektronik premium 1 miliar. Jadi kalau kalian mau cari produk elektronik, langsung aja belinya di Shopee. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol lagi, dan berikutnya gadget yang paling gue suka dari semua gadget yang gue punya, adalah kamera gue, yaitu Sony S7 Mark III. Jadi kamera ini gue beli setelah sekitar 1,5 bulan, nontonin preview kamera, baca-baca forum, dan cek-cek harga terbaru. Waktu itu gue punya 4 kandidat untuk mirrorless yang pengen gue beli, yaitu Lumix GS5, Sony A6400, Sony S7 Mark III, dan juga Canon EOS R. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, karena gue sering banget ngebuat video buru-buru, dan kadang-kadang suka tag video di tempat yang gelap, akhirnya gue pilih Sony S7 Mark III, karena dari 4 kandidat tadi, cuma ini yang autofocus-nya paling cepat dan on point. Permanaan lowlight-nya juga paling bagus, karena hasilnya tetap tajam, dan juga low noise. Terus dia juga udah punya image stabilization di bodinya, jadi udah bisa lah, ngeregam begitaran tangan, pas gue lagi ngerekam video. Hasilnya bisa tonton melihat di video-video gue sebelumnya, karena itu semua direkam pake S7 Mark III, menurut gue hasilnya memuaskan banget, apalagi kalau tag video 4K ya, hasilnya tuh beneran tajam banget sih. Kamera ini sekarang harganya Rp 23 jutaan di Shopee, dan jujur, ini pembelian yang bener-bener gue suka banget, karena emang kualitasnya bagus, sampai-sampai kemarin gue beli kamera lagi, dengan merek Sony, karena gue puas dengan S7 Mark III ini. Tapi selain itu, sebenernya yang buat gue yakin untuk beli S7 Mark III, adalah karena gue dapet tandem lensa yang bener-bener cocok, dan harganya juga termasuk terjangkau, yaitu Tamron 2875mm f2.8. Jadi ini adalah lensa zoom dari Tamron, yang bisa mencakup semua total vokal yang gue butuhin. Dengan lensa ini, gue bisa tag video wide dengan 28mm, dan tag video macro dengan 75mm. Terus karena S7 Mark III ini punya mode FPSC, kemampuan zoom-nya bisa lebih jauh lagi, sampai 100mm. Performa loyang-nya juga udah bagus, karena aperture-nya udah 2.8, dan hasilnya juga low noise, dan bokehnya juga menurut gue udah creamy. Plus, nilai aperture-nya juga konstan di 2.8, jadi transisi zoom in dan zoom out-nya, tetap ngasilin exposure yang sama. Dan ya, menurut gue ini lensa yang serba bisa, dan highly recommended banget, kalau kalian pakai Sony 4 frame, dan cuma pengen punya satu lensa doang. Soalnya memang ini udah cocok untuk kondisi apa aja. Apalagi harganya juga setengah dari Sony G Master yang steeple. Kalau yang G Master harganya sekitar 28 juta, ini harganya cuma 12,9. Dan dengan harga segitu, ini adalah salah satu pembelian tersukses gue, karena beneran puas, dan gue sampai sekarang belum kepikiran beli lensa baru lagi, karena memang ini udah cukup banget untuk kebutuhan gue sekarang. Oke guys, jadi itu 5 gadget yang selama ini gue pakai sehari-hari, sebenarnya masih banyak lagi sih yang pengen gue bahas, tapi mungkin itu kita akan bahas di video berikutnya aja. Dan jangan lupa juga, sekarang di Shopee lagi ada Shopee 4 part mega electronic sale, disana ada galas ongkir Rp. 0, ekstra 100 voucher, pasti diskon 50%, dan diskon elektronik premium Rp. 1 miliar. Jadi kalau kalian pengen belanja produk-produk elektronik, langsung aja belinya di Shopee. Sip, mungkin gitu aja. Terima kasih udah nonton, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao. Sub indo by broth3rmax